Sejumlah kegiatan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke kawasan Ibu Kota Nusantara, antara lain penanda tanganan nota kesepahaman pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center. Selain itu Presiden juga mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer berkeliling kawasan IKN, serta lokasi pembangunan kantor Presiden. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke IKN mengajak pegiat seni dan influencer untuk berkeliling kawasan IKN di penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur. Presiden juga mengajak mereka melihat lokasi pembangunan kantor Presiden, serta beberapa infrastruktur lainnya. Pegiat seni dan influencer pun kagum dan bangga dengan progres pembangunan IKN. Ya senang banget sih ya, apalagi di sini ada Bapak juga. Dan ini proyek yang gila banget, gede banget. So aku benar-benar senang, mudah-mudahan proyek ini lancar semuanya, aman, dan sesuai dengan keinginan semua orang dan Bapak juga. Ini pertama kali saya ke IKN. Impresinya adalah saya nggak nyangka, saya lahir di pulau ini. Jadi buat saya, walaupun saya bukan asli keluarga saya, bukan sebuah asli dari Kalimantan, tapi saya lahir di pulau ini waktu itu, walaupun saya lagi kerja di sini. Jadi buat saya ada rasa kebanggaan tersebut untuk melihat bahwa Indonesia selalu full circle. Sayangnya dari sini, sekarang saya lihat di sini dibangun dan dijadikan pusat kegaraan. Kebanggaan tersebut untuk diserahkan. Jokowi-Dodut juga ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center antara Pertamina dengan otorita IKN. Kerjasama merupakan upaya dalam mendukung pemerintah untuk mencapai net zero emission. Selain itu, Jokowi juga menargetkan perbaikan jalan di Desa Agromulyo yang menjadi penopang Ibu Kota Negara atau IKN pada akhir tahun. Jalan daerah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan impres jalan daerah yang memiliki total anggaran nasional 14,6 triliun rupiah untuk 2.800 km jalan. Ya, ini akan juga memberikan dukungan dengan IKN dan beberapa tadi selain untuk jalan produksi juga disambungkan ke tempat wisata. Jalan tersebut merupakan jalan produksi dan digunakan sebagai jalan transportasi khususnya lalu lintas distribusi kelapa sawit yang nantinya akan menopang Ibu Kota Nusantara sebagai jalan produksi. Tim Liputan melaporkan.